Bismillah Alhamdulillah Amma Ba'aduh Menurut Imam Malik dan murid-muridnya Seorang wanita yang masa haidnya itu terputus-putus Atau tidak stabil Yakni, ia mengalami haid satu atau dua hari Lalu suci dalam satu atau dua hari berikutnya Kemudian dia haid lagi Lalu suci lagi dan seterusnya Ia harus menggabungkan atau menjumlah hari-hari haidnya Tanpa menghitung hari-hari yang tidak mengeluarkan darah Dalam satu bulan penuh Setiap dua hari dalam keadaan suci Ia harus mandi dan melakukan sholat Karena boleh jadi itu adalah masa suci Setelah masa mengeluarkan darah di jumlah Dan mencapai batas ataupun 15 hari Berarti selebihnya ia sedang dalam istihadah Ini juga pendapat Imam Asyafi'i Riwet lain dari Imam Malik menyebutkan Bahwa wanita seperti itu Sebaiknya memperhatikan dan membandingkan Keadaannya yang tidak normal tersebut Dengan kebiasaan haid yang ia alami sebelumnya Jika jumlah hari pengeluaran itu Sama dengan kebiasaan haid sebelumnya Maka itulah masa haidnya Tetapi jika darah terus keluar Secara terputus-putus Lebih dari tiga hari Sebagai masa penelitian Terhitung mulai terakhir Kebiasaan masa haidnya Berarti ia dalam kondisi istihadah Imam Malik juga menyatakan bahwa Jumlah hari yang tidak mengeluarkan darah itu Tidak dihitung karena tidak jelas Mungkin masuk masa suci Atau masuk masa haid Jika kenyataannya masuk masa haid Tentu harus digabung dengan jumlah hari Saat mengeluarkan darah Karena sudah diselai masa suci Pada prinsipnya Menurut Imam Malik Hari-hari mengeluarkan darah Termasuk masa haid Bukan masa suci Sebab masa suci Minimal terbatas lebih dari Satu atau dua hari Pikirkan masalah ini secara cermat Insya Allah akan jelas Sesungguhnya Darah haid dan nifas Keluar sampai masa haid Atau masa nifas itu selesai Tetapi juga bisa terjadi Darah tersebut keluar Hanya selama satu atau dua jam saja Kemudian putus Dan seterusnya Sampai masa haid Dan nifas selesai Wallahualam biswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!